Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya di vlog selanjutnya Nah kali ini Saya ingin berbagi sedikit cerita Tentang anggrek-anggrek saya Dan disini kebetulan Saya lagi free Jadi saya membuat tempat gantungan Anggrek di bawah rak Nah rak ini Dan ini Ini saya bikin dari bambu Bambu kurang lebih Ukurannya 1 meter setengah Ini Saya letakkan anggrek-anggrek dendronya Disini saya kasih Kawat-kawat sederhana saja Nah ini lagi anggrek-anggrek yang disini Ini nanti saya akan Pindahin ke sini juga Kan di bawah sini agak terduh Dan kalau kena hujan Disiram jadi kena air kan Ngalir Dan ini singkat cerita Ini anggrek saya beli di Batu waktu itu Nah Ini anggrek usianya sudah 2 tahun lebih Teman-teman Artinya dia sudah dewasa ya Anggreknya Dan ini baru pertama kali Akhirnya dia Muncul bunga Bunga baru Teman-teman Doakan saja Semoga dia berbunga ya Ini tadi saya cuci Saya cuci Saya bersihkan Dan ini Besar Itu daunnya Propos Dimakan ulat Teman-teman Tapi gak apa-apa lah ya Nah teman-teman Seperti ini Contohnya Nah ini saya pakai Kawat bekas saja Nanti saya gantung ke sana Karena ini saya ambil video sendiri Take sendiri ya teman-teman Jadi saya susah Untuk pembuatannya Tadi Motong bambu Entah Apa Nyuci anggreknya juga Saya skip Tidak saya video ya Karena Susah gitu teman-teman Nih Nah teman-teman Ini sudah jadi Saya memanfaatkan Sisa-sisa kawat-kawat bekas Yang saya temukan Dan ini dia Ini saya gantung Di sini Dalam Nah Ini mumpung cuacanya cerah Teman-teman Jadi saya Bikin vlog Dan sekalian bersih-bersih Nih Lihat Ini rekomendasi Taman gantung ya Ini bisa dipakai Untuk Taman gantung yang lain Yang Agak Kurang panas Dalam Kakak Nah Ini kalau kita Nyiram Dari atas Kesini Dia bakalan Airnya akan turun Ini jadi Kena air tetesan Dari atas Dan dia juga Kena sinar matahari Sedikit-sedikit Jadi bisa Fotosintesis Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat ya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.